selamat menikmati selain sebagai PhD student, saya juga sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri saat ini saya sedang menulis proposal disertasi saya kemudian juga saya sedang menulis manuskrip untuk persiapan publikasi alasan saya yang pertama adalah saya ingin kuliah di luar negeri tapi lokasinya mencari yang masih bisa dijangkau ataupun jaraknya dekat dengan Indonesia memudahkan saya untuk pulang pergi antara Indonesia dan Bangkok saya memilih Culalongkon University karena dari ranking universitasnya Culalongkon menduki ranking yang sangat baik di Thailand nah Culalongkon University dan Nursing Science ini sangat bagus sehingga saya memilih untuk melanjutkan study S3 saya di Culalongkon University terutama kendalanya ataupun kesulitan yang kami hadapi di minggu awal adalah bagaimana mencari makanan-makanan halal di Thailand kemudian mencari tempat ibadah namun hal itu tidak terlalu sulit Alhamdulillah setelah dibantu oleh teman-teman sesama mahasiswa Indonesia kami mengetahui tempat-tempat ibadah di tempat umum ataupun di sekitar area kampus orang-orang Thai sangat ramah, sangat welcome dengan orang asing sehingga sangat memudahkan kami dalam beradaptasi dan menjalani kehidupan sehari-hari di Thailand warga negara Indonesia sangat banyak di Thailand sehingga kami tidak merasa asing di negara orang untuk membeli makan ataupun untuk keperluan sehari-hari itu relatif hampir sama dengan di Indonesia mahasiswa-mahasiswa dari Thailand itu sangat membaur, sangat welcome kepada mahasiswa-mahasiswa internasional acan-acan di Culalongkon University sangat ramah kemudian juga sangat membantu terutama mahasiswa internasional untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu kemudian juga dengan hasil yang terbaik tidak ada duka yang saya rasakan selama kurang lebih 2 tahun menjalani studi di Thailand karena benar-benar sangat enjoy sangat menikmati tinggal kemudian juga melanjutkan pendidikan di Thailand jangan takut untuk keluar dari negara kamu untuk untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri karena banyak hal yang akan kamu dapatkan tapi jangan berpikir terkait dengan cost lagi karena banyak sekali scholarship yang ditawarkan dari universitas-universitas di luar negeri terutama di Thailand yang saya ketahui benefit berikutnya adalah pastinya pengalaman hidup pengalaman hidup yang tidak akan pernah kamu dapatkan ketika kamu melanjutkan pendidikan di negara kita ataupun di Indonesia pengalaman bagaimana bertahan dengan kondisi hidup sebagai warga negara asing di luar kemudian juga bagaimana cara memanajemen keuangan manajemen waktu dan lain-lain itu yang sangat berharga yang pasti nanti akan berguna untuk hidupmu selanjutnya sebagai pengalaman hidupmu yang bisa kamu ambil pelajaran ketika berada di luar negeri maka arti Indonesia itu luar biasa rasa nasionalisme itu akan semakin tinggi akan semakin dipupuk kembali benar-benar memikirkan apa yang saya kerjakan ini akan berakibat ataupun berdampak positif bagi bangsa dan negara kemudian juga bagaimana menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia selama berada di Thailand jelas dari saya ayo teman-teman yang tertarik kuliah di luar negeri bulatkan tekat ketika Anda punya impian barengi dengan usaha barengi dengan doa dan keyakinan insya Allah selalu ada jalan ayo saya tunggu di Thailand terutama di Chulalongkong University bagi teman-teman yang tertarik semoga bisa segera bergabung dengan kami sebagai mahasiswa Indonesia yang berada di Thailand salam sukses semuanya selamat menikmati